Selamat malam, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya, Asis Kamawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Maluku Utara pada Senin 18 Desember hari ini. Di sebut-sebut, KPK menangkap pejabat Maluku Utara. Kabar OTT ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Maruwata. Meski begitu, Alex belum membeberkan identitas pihak-pihak yang diamankan dalam OTT kali ini. Pun sama halnya soal konstruksi perkara dan barang bukti yang disita. Hal ini lantaran penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif. Sementara itu berdasarkan laporan di lapangan, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Kelurahan Takoma, Ternate Tengah. Penggeledahan yang dilakukan oleh tiga orang dari KPK itu terjadi pukul 19.10 waktu Indonesia Timur. Mereka menumpang sebuah mobil Innova warna hitam. Selain rumah dinas Gubernur, KPK juga menyegel sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD. Disebutkan bahwa KPK lebih dulu menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Maluku Utara, Imran Yaakob di Sofiti. Dilaporkan Abdul Ghani sudah meninggalkan Maluku Utara pada Sabtu 16 Desember menuju Jakarta. Terima kasih. 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 Terima kasih.